Ikut yasinan di rumah keluarga di Jalan Sila Beranti, Gang Kemiling, Kecamatan Jakabaring, Palembang, sepeda motor korban Leti Korya Nasari, warga lorong tanggo panjang duo, ilang di paling wong. Atas kejadian tersebut, korban ngadu ke polisi. Apes yang dialami oleh Leti Korya Nasari, 38 tahun, warga Jalan Kahazari, lorong tanggo panjang duo, nomor duo, RT42 RW06, Kecamatan Jakabaring, Palembang, datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Prorestables, ngadu ke motor Honda Beat, warna biru, nopol BG4725 ADT, kesayangannya, ilang di paling. Norut keterangan Leti Korya Nasari, kalau motornya ilang di rumah keluarga, pas dirinya nak ikut yasinan di Jalan Sila Beranti, Gang Kemiling, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Karena sudah mkedahuluan, dirinya tak duduk di rumah keluarga, dan motor masih terparkir di Jaburuma, jadu keadaan tekun cistang, namun pas nak balik, motor sudah mendak kate lagi. Di tempat Ayub, keluarga, ada acara yasinan, ingin ke sana, besok paginya, pas nak balik, motornya. Parkir motor itu di mana? Di teras. Teras rumah, teras rumah ini, Ayub Tulai. Di jalan mana? Jalan Sila Beranti. Motor apa yang ilang? Motor tim, terbeda. Waktu di kunci setang tak semalam? Iya, di kunci setang. Kita tidur sana itu rami dah apa yang ngobrol-ngobrol di luar itu? Bapak-bapak, apa? Lada itu juga perlu tidur itu kan, ngobrol-ngobrol itu masih langsung satu-an. Atau lagi gitu kalau jemper-rapu-jemperapu ngobrol ini. Laporan sudah diterimu petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Floresta Bespalembang. Heru Wahyudi, Pal TV